Jadi Rajab ini termasuk bulan yang mulia Rajab ini bulan yang banyak Fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya Satu keutamaan Di antara keutamaan bulan Rajab Yang disebutkan atau yang langsung disampaikan oleh Nabi S.A.W. yaitu bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram Bulan-bulan yang haram Artinya bulan-bulan yang haram ini bulan-bulan yang mulia Dan dimuliakan oleh Allah Bahkan dimuliakan oleh orang-orang sebelum datangnya Islam Zaman jahiliya pun orang-orang sudah menghormati bulan-bulan haram Termasuk bulan Rajab Orang-orang kafir dulu Dari betul-betul memuliakan bulan haram Sampai-sampai kalau mereka diganggu di bulan haram Mereka tidak balas Dan mereka tidak mau perang Bahkan misalnya pun di bulan haram itu Mereka ketemu dengan orang yang membunuh orang tua mereka Mereka tidak mau mengganggu Faham ya? Jadi misalnya-misalnya ini Orang tuanya dibunuh Yang bunuh siapa? Zed Kemudian ketemu dengan Zed ini Maka kalau ketemunya di bulan Rajab Mereka tidak mau Tidak mau mengganggunya Kenapa menghormati bulan? Tidak mau mengganggu Paling-paling Ngomongnya Awas ya Tunggu selesai bulan Rajab Kenapa? Karena menghormati Jadi tidak mau perang Tidak mau bertikai Tidak mau Bulan Rajab tidak mau Nah itu sebulan zaman Islam Setelah zaman Islam Rasul diutus Maka Rasul pun juga Memuliakan bulan Rajab Allah pun juga memuliakan bulan Rajab Dan bulan-bulan haram yang lain Apa bulan haram yang lain? Apa? Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Rajab Tiga bulan berturut-turut Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Itu berturut-turut kan? Yang satu terpisah Yaitu bulan Rajab Nah jadi bulan Rajab itu Termasuk bulan haram Dan bulan haram itu Bulan yang dimuliakan oleh All